Intro Nama dari Natasha Wilona Kegiatan setiap hari ini adalah melakukan pilates bersama-sama Baik teman baru maupun teman lama ya teman-teman Dan yang bikin menarik adalah Meskipun nama dari Wilona sedang mengembangkan bisnis Tetapi Wilona juga menyempatkan waktu Untuk bertemu dengan para fansnya ya teman-teman Sehingga hal ini menjadi hal yang cukup menarik Dimana kita flashback sedikit ya teman-teman Ketika teman-teman stay tune pada channel ini Video dengan thumbnail seperti di video ini Ketika teman-teman telah melihatnya memang secara keris besar Saya membahas mengenai viral bersama putri Tetapi disitu ada sebuah pertanyaan Ketika viral kembali ke negara Indonesia Apakah viral akan mengunjungi Wilona Karena disini saya masih membuka Kemungkinan yang terjadi Tapi pada kenyataannya Ketika viral tiba di negara Indonesia Feral Bremasta sama sekali tidak datang Ke bisnis baru dari notasnya Wilona Padahal Wilona secara terang-terangan Telah memberitahu bahwa bisnis tersebut Akan dibuka untuk umum sampai pada tanggal 3 Maret Di tahun 2024 Tetapi saat viral tiba di negara Indonesia Viral tidak hadir Memang kita senang mengetahui Nama dari Wilona menjauhi viral Jika Wilona menjauhi viral Kenapa kok viral tidak ada usaha Untuk mendekatinya lagi teman-teman Seperti PDKT ulang gitu ya teman-teman Jadi dari fakta ini Kita sudah semakin diperjelas Dengan sikap dari viral Bremasta Padahal itu adalah momen yang tepat bagi viral Untuk datang ke Wilona Untuk mendukung bisnis dari notasnya Wilona Tetapi itu semua tidak terjadi Lalu kira-kira kenapa ya Apa jangan-jangan ada hati Yang harus dijaga Wow Bagaimana menurut teman-teman Padahal kita sebagai fans Kalau mereka putus Kita berharap mereka tetap berteman ya teman-teman Tetapi kalau kita berbicara mengenai hati Yang harus dijaga Maka itu akan menjadi hal yang susah Sebetulnya jika lo nama dari viral Bremasta Sedang dekat dengan seseorang Itu jauh lebih baik dipublish kepada publik ya teman-teman Bukankah tahun politik telah selesai Maka viral tidak membutuhkan suara Tetapi kenapa viral Bremasta masih malu Untuk mempublishnya kepada publik Bagaimana menurut teman-teman Terlepas dari apa yang telah terjadi Disini bagi Wilona ada hal yang cukup menarik ya teman-teman Pada momen tersebut Wilona bertemu dengan para bos-bos besar di kota Jakarta Seperti seseorang yang mempunyai nama Lina ya teman-teman Dan Lina merupakan salah satu founder dari Bio Aqua Tetapi Lina mengatakan kepada publik Bos-bos gue Dan disitu ada nama dari Natasha Wilona Dengan kata lain Kita dapat menyimpulkan Bos-bos besar di kota Jakarta Sudah mengakui Bahwa Wilona juga adalah seorang bos ya teman-teman Lalu untuk sekedar informasi saja Salah satu bisnis dari Natasha Wilona Akan dibuka pada akhir bulan Maret Dan bisnis ini berbicara tentang minuman Yang bahan dasarnya adalah mangga ya teman-teman Dan kalau tidak salah Minuman ini terkenal di negara China Jadi buat teman-teman ketika teman-teman hadir Di atau melihat bisnis baru dari Wilona Tidak ada salahnya Untuk turut mencobanya teman-teman Karena rasanya pasti dijamin Akan diluar dari ekspetasi Atau dengan kata lain itu enak ya teman-teman Lalu apa harapan dari teman-teman untuk Natasha Wilona Kira-kira bisnis apalagi yang akan dibangun oleh Wilona Coba dong tolong tulis di kolom komentar Kira-kira bisnis Kira-kira bisnis Kira-kira bisnis Ini Cina atau Cina dulu? Cina dulu Oke Tiba saatnya kita saling bicara Bagus banget Tentang perasaan yang dia menyiksa Tentang rindu yang menggaru Tentang cinta Mata muka Wilona Sudah terlalu lama Kita berdiam Tenggelam dalam belisah Yang patah terhadap Memanuhi mimpi Mimpi kita Tentang cinta Tentang cintaku Sayangku Lepaskanlah Perasaanmu Rindu Muru Cintamu Dan kiri Hanya Adalah aku Dan dirimu Dan dirimu Sesaat Dikad Abad Dia Bisa Kita Hati Oh Kami Mimpi Di Kenyataan Orang Kan Sama Batas Mimpi Hati Mimpi Mimpi Tentang cintamu Sayangku Lepaskanlah Perasaanmu Lindung Mimpi 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 Cintamu Dan diri hanya Ada aku Dan dirimu Sesat Di keabadian Bagus loh Terima kasih